Intro Siang itu, keramaian di rumah makan buah arti terasa lebih ramai dari biasanya. Pengunjung berdatangan tanpa henti, memenuhi tempat duduk yang tersedia. Di seberang jalan, Ustadz Haris berdiri diam, memperhatikan pemandangan yang baginya menyimpan misteri gelap. Dia tahu betul bahwa ada hal yang tidak biasa dibalik kesuksesan rumah makan tersebut, tetap hanya terfokus pada kasir di mana buah arti berdiri, senyumannya lebar menyambut para pelanggan. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berperampilan sederhana mendekati Ustadz Haris. Joko, pelayan setia rumah makan buah arti, baru saja kembali dari pasar. Eh, Ustadz, dari mana saja? Mau kemana? Sapa Joko ceria, baru beli buku, jawab Ustadz Haris dengan senyum tipis. Kamu betah kerja di sana, Jok, apa enggak merasa ada yang aneh? Joko tertawa kecil merasa pertanyaan itu lucu. Alhamdulillah, betah banget, Ustadz. Masaannya enak, gajinya lumayan. Memangnya kenapa Ustadz bilang begitu? Senyum Ustadz Haris memudar. Matanya kembali menatap ke arah rumah makan. Dia dapat melihat sesuatu yang tak kasat mata di sana. Sosok perempuan berbaju putih lusuh, dengan nambut panjang yang tergerai acak. Sosok itu tampak melambai-lambai ke arah para pengunjung, seakan memanggil mereka untuk datang. Bosmu itu pakai penglaris lho, Jok. Kata Ustadz Haris lirih, nadanya datar. Joko tertegun, matanya membesar. Ah, enggak mungkin, Ustadz. Buat itu orang baik, enggak mungkin dia pakai begituan. Kemudian, Ustadz Haris tersenyum pahit, mengingat kejadian seminggu lalu ketika dia pertama kali menyadari adanya kejanggalan. Seminggu sebelumnya, Ustadz Haris memutuskan untuk mampir ke rumah makan Bu Harti. Saat itu, dia hanya berniat untuk makan siang setelah menyelesaikan urusannya di kota. Setelah duduk di meja, Joko menghampirinya dan menawarkan menu. Namun sesuatu segera menarik perhatiannya. Mata batin Ustadz Haris terbuka, dan di sudut ruang kasir, ia melihat sosok menyeramkan. Perempuan berwajah pucat dengan baju robek-robek yang berdiri diam, tapi memancarkan aura jahat. Tanpa berpikir panjang, Ustadz Haris memesan hanya segelas air putih. Kenapa enggak pesan makanan, Ustadz? Tanya Joko heran. Sudah kenyang, Jok? Tadi cuma lewat sini. Jawabnya sambil tersenyum tipis, menutupi perasaan was-was. Saat membayar di kasir, Ustadz Haris tidak bisa mengalihkan padangannya dari sosok perempuan gaib yang berdiri di dekat Bu Harti. Ketika menyerahkan uang, dia tak bisa menandiri untuk memberi peringatan. Bu Harti, hati-hati dengan cara ini. Penglaris memang menarik pelanggan, tapi cepat atau lambat, semua ini akan berair buruk. Rejeki yang dahelal akan membawa kesengsaraan. Bu Harti hanya tersenyum samar, seolah tak memperdulikan ucapan Ustadz Haris. Dia melanjutkan pekerjaannya, menghitung uang tanpa terganggu. Sambil sesekali, jarinya ditempelkan pada bibir yang basah, supaya pada saat menghitung lembaran-lebaran kertas itu, permukaan di atas ujung jarinya itu tidak licin. Kembali ke masa kini, Joko masih merasakan kebingungan setelah mendengar cerita Ustadz Haris. Meski, ucapan Ustadz Haris sedikit mengganggu pikirannya, dia tak terlalu memikirkannya lebih dalam. Toh, rumah makan itu baru buka satu tahun, dan semuanya terlihat berjalan lancar. Pengunjung datang berbondong-bondong, dan Joko menikmati pekerjaannya. Malam itu, Joko membereskan meja-meja sendirian. Rekannya, Teddy, dan Penny, masih sibuk mencuci piring di dapur. Bu Harti sudah pulang sejak sore, seperti biasa. Ketika Joko sedang mematikan lampu depan, sekelebat bayangan hitam melintas di hadapannya, membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa berpikir panjang, Joko berlari ke dapur, menyusul teman-temannya. Nafasnya terengah-engah saat tiba di sana. Kamu kenapa, Joko? Lari-lari gitu? Kayak dikejar setan aja. Ucap Teddy sambil tertawa. Aku tadi lihat bayangan hitam di depan, jawab Joko sambil mengalap keringat di dahinya. Wah, bayangan badanmu sendiri kali? Canda Benny. Meski rekan-rekannya tak percaya, Joko tetap merasa ada yang tidak beres. Setiap kali ia bekerja hingga malam, selalu ada perasaan tidak nyaman yang menghantui. Malam itu, perasaan itu semakin menguat. Setelah selesai membantu teman-temannya, mereka naik ke lantai atas untuk tidur bersama di kasur yang sempit. Malamnya, saat semua orang sudah terlelap, Joko tidak bisa memejamkan matanya. tubuhnya lelah, tapi, pikirannya berkelana, memikirkan bayangan hitam yang dilihatnya. Tiba-tiba di tengah keeningan, terdengar suara kerikel kecil dilempar ke pintu rolling door di bawah. Joko terbangun, mendengar suara itu lagi. Hal ini lebih keras, namun rasa lelah mengalahkan rasa ingin tahunya. Dia memaksa diri untuk kembali tidur. Kesokan paginya, Joko berbelanja ke pasar seperti biasa. Tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya. Tapi, ia berusaha tidak mengeluh. Saat kembali dari pasar, ia bertemu dengan Ustadz Haris lagi. Kali ini, Ustadz Haris langsung menyadari perubahan pada wajah Joko. Kamu sakit, Jok. Wajahmu kok pucat sekali? Tanya Ustadz Haris. Joko mencoba tersenyum, meski jelas bahwa tubuhnya lemas. Tidak apa-apa, Ustadz. Kemarin cuma sakit sedikit. Sekarang sudah mendingan. Namun, dalam hati Joko mulai merasakan ketakutan yang tak terjelaskan. Setiap kali teringat tentang penglaris yang diceritakan Ustadz Haris. Bayangan hitam dan mimpi buruk yang menghentuinya terasa semakin nyata. Joko adalah seorang pemuda yang sederhana, pekerja keras, dan setia. Sudah lebih dari setahun ia bekerja di rumah makan buah reti. Dan selama itu ia tidak pernah mengeluh. Gajinya cukup untuk hidup sehari-hari. Dan pekerjaan yang stabil membuatnya merasa aman. Meski pekerjaannya berat, Joko adalah tipe orang yang mudah bersyukur. Ia jarang mempertanyakan hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Terutama yang dianggapnya di luar nalar. Setiap pagi, Joko selalu menjadi orang pertama yang tiba di pasar. Memilih sayuran dan bahan-bahan segar untuk dimasak di rumah makan. Dia dikenal ramah oleh para pedagang dan selalu membantu teman-temannya yang bekerja bersamanya. Kesetiaannya pada buah reti dan pekerjaannya tak pernah diragukan. Bahwa ketika mulai ada desas desus tentang rumah makan itu, Joko memilih untuk tidak mempercayainya. Baginya yang penting adalah pekerjaan berjalan lancar dan penghasilannya terjamin. Namun, dibalik kesetiaannya, Joko memiliki sisi lain. Rasa penasaran yang tinggi, dia sering mendengar larangan-larangan kecil dari buah reti seperti tidak boleh membuka laci tertentu di kasir atau tidak boleh berada di dapur setelah tengah malam. Awalnya, Joko tidak peduli baginya larangan-larangan itu hanyalah bagian dari aturan biasa di tempat kerja. Namun, seiring waktu, rasa penasaran mulai merasuki pikirannya. Ada sesuatu yang tidak wajar di rumah makan itu. Sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketidaktahuan Joko tentang dunia mistik membuatnya lebih rentan terhadap bahaya. Dia tidak tahu apa itu penglaris. Tidak mengerti bagaimana kekuatan gaib bekerja. Saat Ustadz Haris memberingatkannya, Joko menanggapinya dengan sikap acuh. Bagi Joko, yang penting adalah pekerjaan berjalan lancar dan dia bisa terus menghidupi dirinya. Namun, rasa penasarannya yang kuat mendorongnya untuk melanggar batas yang seharusnya dia patuhi. Ketika dia akhirnya membuka laci yang dilarang oleh Bu Harti. Keputusan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Keingintawan yang terbendung itu membuka pintu menuju teror yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Semakin dalam dia terlibat, semakin besar rasa takut yang menguasainya. Sosok sederhana Joko mulai memudar, digantikan oleh rasa cemas dan kecurigaan yang terus tumbuh. Setiap kali dia mencoba mengabaikan apa yang dilihatnya, bayangan hitam, sosok perempuan atau suara-suara misterius, rasa takut itu semakin menggerogoti kewarasannya. Joko, yang pada awalnya adalah pekerja setia dan tidak pernah mempertanyakan apapun, kini terjebak dalam situasi yang jauh lebih besar daripada dirinya. keputusannya yang sembrono dipicu oleh rasa penasaran telah menjerumuskannya ke dalam kegelapan yang perlahan-lahan menguasai hidupnya. Dia tidak lagi hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga harus berjuang melawan kekuatan yang tidak dia pahami. Seorang wanita parubaya yang diselimuti oleh keserakahan yang membutakan, yang terlihat dari luar ramah dan hangat, dikenal sebagai pemilik rumah makan yang populer di kalangan penduduk sekitar. Ya, dia adalah Bu Harti. Ia selalu menyapa pelanggan dengan senyuman, menawarkan makanan enak dan tampak tulus dalam menjalankan usahanya. Bagi orang-orang di sekitar, Bu Harti adalah figur yang menginspirasi seorang wanita sukses yang berhasil membangun rumah makan dari nol hingga begitu ramai dikunjungi. Namun, di balik sikap luarnya yang ramah, Bu Harti menyimpan rahasia gelap beberapa tahun sebelumnya. Usaha rumah makannya sempat mengalami masa-masa sulit. Pengunjung sepi, persaingan ketat, dan masalah ekonomi hampir membuatnya bangkrut. Dalam keputusasaan, Bu Harti mencari jalan alternatif yang bisa menyelamatkan usahanya. Dan disinilah ia terlibat dalam praktek ilmu hitam. Bu Harti menggunakan penglaris gaib, sebuah bentuk perjanjian dengan makhluk halus untuk menarik pelanggan ke rumah makannya. Sosok gaib yang sering berdiri di dekat kasir bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari kesepakatan yang ia buat. Setiap kali seorang datang untuk membayar, makhluk gaib itu membantu menarik energi positif dari pelanggan dan mengarahkan mereka untuk terus kembali. Sosok itu berbentuk perempuan berambut panjang dengan wajah lusuh dan pakaian koyak. Sebuah pemandangan menyeramkan yang hanya bisa dilihat oleh orang dengan kepekaan khusus seperti Ustadz Haris. Meskipun terlibat dalam praktek gelap, Bu Harti tetap menjaga citraannya di depan publik. Ia tahu bahwa masyarakat tidak akan memahami keputusan yang telah diambilnya. Dengan sikap penuh perhitungan, ia memilih untuk bersikap seolah-olah rumah makanya sukses hanya karena rasa makanannya yang lezat dan pelayanannya yang baik. Namun di dalam hatinya, Bu Harti selalu merasa was-was dan dibayangi oleh rasa takut bahwa perjanjiannya dengan maluk halus suatu hari akan berbalik menghantuinya. Rasa takut itu seringkali memancar dalam tinggal lagu Bu Harti ketika ia berada di kasir. Ada kekhawatiran yang tersembunyi di balik matanya, terutama ketika pelanggan bertanya tentang rahasia kesuksesannya. Setiap kali seorang karyawan mendekati laci kasir, Bu Harti akan dengan tegas melarang mereka membuka laci yang menyimpan benda-benda mistis yang terkait dengan penglaris seperti bungkusan kain putih berisi logam dan kembang-kembangan kering. Baginya laci itu adalah simbol dari perjanjiannya yang tidak boleh disentuh atau diketahui oleh orang lain. Secara psikologis, Bu Harti adalah karakter yang kompleks. Di satu sisi ia menginginkan kesuksesan dalam usahanya dan rela melakukan apapun untuk mencapainya. namun di sisi lain ia menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Meski tidak mau mengakuinya secara terang-terangan setiap malam ketika rumah makan tutup, kecemasan Bu Harti semakin terasa. Ia tahu bahwa keberhasilan ini tidak akan bertahan selamanya dan ia takut bahwa harga yang harus dibayar untuk menggunakan penglaris akan lebih besar dari apa yang ia terima sekarang. Sementara itu di sisi lain, rasa penasaran Joko semakin hari semakin tak tertahankan. Larangan Bu Harti agar tidak ada yang membuka laci kasir itu selalu terngiang di benaknya. Bu Harti yang biasanya terlihat ramah dan baik hati selalu berubah wajah saat berbicara tentang laci itu. Ada sesuatu yang tersembunyi di sana dan Joko merasakan bahwa rahasia di dalam laci tersebut tidak sekedar urusan uang. Suatu siang saat rumah makan sedang ramai dan Bu Harti pergi ke belakang untuk buang air Joko melihat kesempatan itu. Ia tahu jika ingin membongkar apa yang disembunyikan Bu Harti saat inilah waktu yang tepat dengan cepat ia melangkah ke kasir dan berdiri di depan laci yang sudah lama membuatnya penasaran. Tangannya sempat gemetar saat hendak menyentuh pegangan laci namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada ketakutan yang merambati pikirannya. Apa sebenarnya yang disimpan di sini? Pikirnya setelah memastikan tak ada yang memperhatikan ia dengan perlahan membuka laci tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah bungkusan kain putih yang terlihat lusuh logam kecil yang aneh berkilauan dari dalam lipatan kain itu dan sekililingnya ada kembang-kembangan kering serta kapas yang sudah menguning. Bungkusan itu tampak biasa di mata awam tapi aura misterius yang menyelimuti benda-benda tersebut membuat Joko merasakan hawa dingin yang tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Ini yang dilarang oleh Bu Arti? Joko berpikir sambil menatap isolasi tersebut seketika hawa dingin semakin menusuk kulitnya membuat bulu kuduknya berdiri suasana di rumah makan yang semula ramai perlahan terasa jauh dan sunyi detak jantungnya semakin cepat dan rasa takut mulai tanpa disadari Joko mulai merasa berat untuk bernafas seolah ada sesuatu yang menekan dadanya padangannya mulai kabur tapi ia tetap menahan diri untuk tidak jatuh pingsan di tempat kenapa kenapa ini terasa begitu aneh pikir Joko sambil buru-buru menutup kembali laci itu namun rasa penasaran yang semula ada kini berubah menjadi ketakutan yang nyata begitu laci tertutup suara bising dari rumah makan kembali terdengar seolah Joko baru saja keluar dari dunia lain dunia yang dingin dan menakutkan keringat dingin mengalir deras di dahinya ia menelan ludah berusaha menenangkan dirinya sambil melilik sekeliling memastikan tak ada yang melihat perbuatannya tadi tapi apa yang Joko lakukan tidak berhenti di sana malamnya ketika rumah makan tutup dan semua karyawan sudah naik ke lantai atas untuk beristirahat Joko mulai merasakan dampak dari keputusannya tubuhnya terasa lemas dan kepalanya seperti diikat oleh sesuatu yang berat setiap kali ia memejamkan mata sosok wanita berpakaian lusu dengan ambut panjang yang menutupi wajahnya mulai muncul di sudut pikirannya ia teringat peringatan bu arti dan ucapan ustad hari soal penglaris sesuatu yang gaib yang tidak boleh disentuh sudah ia ganggu sosok wanita itu kini seolah-olah mengawasi setiap gerak-geriknya mendekat perlahan setiap kali Joko mencoba tidur semakin ia mencoba melawan semakin jelas bayangan itu datang dalam kepanikan Joko membuka matanya dan menatap ke segeliling ruangan teman-temannya sudah terlelap tidak sadar akan teror yang sedang melanda dirinya keringat dingin terus membasahi tubuhnya dan rasa sesak di dada semakin menjadi-jadi Joko tahu sejak ia membuka laci itu ada sesuatu yang tidak wajar yang mulai menghantuinya namun rasa penasaran dan ketidaktawanya sudah menyeretnya ke dalam sebuah situasi yang jauh lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan kini Joko harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan ia mulai sadar bahwa membuka laci tersebut bukan hanya melanggar larangan buharati tetapi juga telah mengundang dan membangkitkan sesuatu yang sangat kelam malam itu setelah hari yang panjang dan penuh kegelisahan Joko akhirnya jatuh tertidur di kamar atas rumah makan namun tidurnya tidak membawa ketenangan seperti yang diharapkan Joko merasa tubuhnya lelah tetapi pikirannya terus dihantui oleh rasa bersalah setelah melanggar larangan buharati siang tadi setiap kali ia memejamkan mata bayangan laci kasir yang ia buka dan benda-benda mistis di dalamnya muncul hati dirinya berada di sebuah ruangan yang asing ruangan itu gelap dan lembab seolah terletak jauh di bawah tanah tidak ada suara hanya keningan yang begitu mencekam cahaya redup samar-samar masuk dari selas-sela dinding kayu yang sudah lapuk di sekelilingnya suasana terasa berat dan dingin langkah kakinya terasa berat seakan-akan tubuhnya dirantai oleh sesuatu yang tak namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh tiba-tiba muncul sebuah sosok dari kegelapan wanita itu berdiri di ujung ruangan pelan-lahan berjalan mendekat pakaian putihnya lusuh penuh dengan robekan dan noda kotor rambut panjang kusut mencuntai menutupi sebagian besar wajahnya yang pucat setiap langkah yang diambil wanita itu suara berderit pelan terdengar seperti lantai kayu yang hampir patah wanita itu bukan segedar sosok biasa dia adalah sosok yang joko ingat dan dengan jelas ya penunggu kasih rumah makan buarti wanita itulah yang dia lihat saat pertama kali ustad haris memberingatkan soal penglaris di rumah makan itu sosok yang seolah menarik para pelanggan dengan aura misterius joko terpaku kakinya tak mampu bergerak sosok wanita itu semakin dekat dan hawa dingin semakin menyelimutinya saat wanita itu berada tepat di depannya ia merasakan nafasnya tertahan dari balik rambut panjang yang menutupi wajahnya joko bisa melihat sekilas matanya mata yang kosong dan hitam seperti menembus ke dalam jiwanya tiba-tiba wanita itu mengangkat sebuah tali besar yang ia bawa di tangannya dengan gerakan cepat dan kasar tali itu diayunkan ke arah joko membeli tubuhnya dengan erat rasa sakit langsung menyerang tubuhnya seperti ada sesuatu yang meremas dan menghancurkan tulang-tulangnya joko menjerit tapi suaranya tertahan di tenggorokan tak ada satupun yang keluar joko menggeliat berusaha melepaskan diri namun tali itu semakin erat mencengkram wanita itu tidak berbicara sepatah katapun hanya terus menghujam tubuh joko dengan tali besar itu seolah-olah menghukum dia karena kesalahan yang telah diperbuat setiap kali tali itu menghentam tubuhnya rasa sakitnya terasa nyata begitu nyata hingga joko merasa seolah-olah tulang-tulangnya akan hancur di tengah teriakan tanpa suara joko menyadari bahwa ini bukan segedar mimpi ini adalah peringatan sesuatu dari dunia gaib kini sedang memberingatkannya menghukumnya karena melanggar batas yang tidak boleh dilewati wanita itu adalah penunggu penjaga yang menjaga agar rahasia rumah makan buarti tetap tersembunyi saat joko hampir kehilangan kesadaran dalam mimpi buruknya wanita itu berhenti sejenak mendekatkan wajahnya ke arah joko nafas dinginnya terasa di kulitnya membuat bulu kuduk joko berdiri dari balik rambut kusut itu joko melihat bibir wanita itu melengkung membentuk senyuman yang menakutkan senyum itu bukan tanda kasih melainkan tanda bahwa apa yang terjadi padanya baru saja dimulai sekejap kemudian semuanya menjadi gelap joko terbangun dengan tubuh yang basah oleh keringat dadanya terasa sesak dan nafasnya tersengal-sengal ruangan di sekitarnya terasa dingin dan sunyi tapi mimpi buruk itu begitu nyata hingga seolah meninggalkan jejak di dunia nyata ia tertegun merenungkan apa yang baru saja terjadi sadar bahwa sosok itu kini mungkin tidak hanya berada di dalam mimpinya tapi juga mengawasi dirinya di dunia nyata di sisi lain hari itu rumah makan buarti seperti biasa ramai oleh para pengunjung yang silih berganti di salah satu meja seorang seorang ibu dan anak perempuannya yang berusia 8 tahun sedang menikmati makan siang sang ibu sibuk menikmati hidangannya sementara anaknya Nayla asyik memandangi sekeliling rumah makan pandangannya lincah penuh rasa ingin tahu khas anak-anak Nayla memang selalu punya rasa penasaran yang besar terutama saat ia merasa ada sesuatu yang aneh hari itu di tengah suara ramai orang bercakap-cakap dan peralatan makan yang berdenting Nayla merasa ada sesuatu yang berbeda sesuatu yang membuatnya gelisah tanpa alasan yang jelas matanya tertuju ke arah meja kasir dibalik kerumunan orang yang sedang mengantri untuk membayar Nayla melihat sesuatu yang tidak biasa di samping buharti yang sedang menghitung uang berdiri sosok perempuan lain perempuan itu berwajah pucat dengan pakaian putih kusut dan rambut panjang yang mencuntai menutupi sebagian wajahnya awalnya Nayla mengira perempuan itu hanya pelanggan lain yang sedang menunggu gilirannya untuk membayar namun semakin lama ia memperhatikan semakin aneh rasanya tidak ada yang memperhatikan perempuan itu orang-orang di sekitar kasir berlalu lalang tanpa mengidahkan gadirannya seolah perempuan itu tak kasat mata bagi mereka bu lihat deh ada perempuan di dekat kasir Nayla menarik lengan ibunya dengan sedikit gemetar sang ibu yang sedang sibuk makan hanya melirik segelas ke arah kasir dan tidak melihat apa-apa selain bu harti dan para pelanggan perempuan apa nak itu cuma ada ibu yang punya pemilik ini warung makan ini kok di kasir makan dulu ya ucap ibunya sambil kembali memotong makanan di piringnya namun Nayla tidak bisa melepaskan pandangannya dari sosok itu sekarang perempuan berbaju lusuh itu tampak lebih jelas rambutnya yang hitam pekat menjuntai sampai hampir menyentuh lantai kulitnya pucat seperti kapur dan matanya matanya tampak kosong tanpa ekspresi perempuan itu seolah-olah berdiri di sana tanpa jiwa hanya menatap lurus ke arah kasir tanpa menggerakkan sedikitpun tubuhnya hati Nayla mulai berdebar kencang perasaan takut merayap di dadanya ia memalingkan wajah mencoba mengabaikan sosok itu namun rasa penasaran membawanya untuk melihat kembali ketika ia menoleh ke arah kasir matanya membelalak lebar perempuan itu kini tidak lagi berdiri diam perlahan-lahan dia menoleh ke arah Nayla matanya yang kosong langsung bertemu dengan tatapan Nayla Nayla tercekat mulutnya ingin berteriak namun suaranya tak keluar kakinya ingin bergerak tapi tubuhnya terasa terpaku di kursi wajah pucat dan mata kosong itu menatapnya begitu intens seolah-olah mengundangnya untuk datang lebih dekat seketika suasana di sekeliling Nayla terasa memudar suara-suara riuh para pelanggan terdengar samar-samar seperti dari kejauhan di dalam kepala Nayla hanya ada tatapan kosong perempuan itu semakin dengan tangan yang bergetar Nayla mencengkram erat langan ibunya bu perempuan itu lihat Nayla bu suaranya kecil dan gemetar ibunya yang masih tidak menyadari apa yang terjadi hanya menggeleng pelan sudah nak tidak ada apa-apa mungkin kamu lelah makan saja yang banyak Nayla mengangguk lemah meskipun rasa takutnya belum hilang ketika ia menoleh lagi untuk terakhir kali sosok itu sudah tidak ada meja kasir terlihat seperti biasa hanya ada bu harti yang melayani pembeli namun perasaan aneh masih mengantuinya sosok perempuan itu dengan pakaian lusuh dan tatapan kosongnya terpatri kuat di benak Nayla tanpa 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 tanya tanya terakhir sesuatu yang tersembunyi dibalik kesuksesan rumah makan bu harti setelah ibu Naila nyeh Naila pun menceritakan dan ibu Naila pun tanpa sengaja menyebarluaskan tentang apa yang dilihat anaknya dan akhirnya kabar mengenai praktik penglaris yang dilakukan bu harti dengan cepat Menyebar di seluruh desa Berawal dari bisik-bisik kecil di pasar Yang sumbernya dari ibunya Naila Hingga akhirnya menjadi perbincangan besar Di warung-warung kopi dan masjid Warga yang selama ini menikmati hidangan Di rumah makan Bu Harti Mulai merasa was-was dan gelisah Merasa tertipu Karena mereka tahu efek samping dari makanan Yang berpenglaris sangatlah negatif Rasa enak dari makanan itu Kini seolah menjadi sesuatu yang menjijikan Setelah mereka mengetahui Rahasia dibalik kesuksesan rumah makan tersebut Desa yang biasanya tenang Kini mulai dipenuhi dengan kegelisahan Para tokoh masyarakat Termasuk Ustadz Haris Ikut merasakan keresahan yang menyelimuti warga Hingga pada suatu sore Beberapa warga berkumpul di depan Balai desa, mereka datang dengan Wajah marah, suaranya menggema Ketika mereka membicarakan rencana Untuk mengambil tindakan terhadap Bu Harti Ini tidak bisa dibiarkan Kita harus bertindak Rumah makan itu membawa energi puruk ke desa kita Seru salah seorang warga Pak Hadi dengan suara lantang Benar, kita tidak bisa diam saja Kalau dibiarkan Siapa tahu berapa banyak lagi warga yang akan terkena dampaknya Ini bukan hanya soal makanan Ini soal keselamatan kita semua Tambah yang lain Keadaan semakin memanas Ketika beberapa warga mulai mengusulkan untuk menutup rumah makan Bu Harti secara paksa Mereka merasa tak ada cara lain untuk menghentikan pengaruh puruk yang dibawa oleh penglaris tersebut Tak lama kemudian, gerombolan warga bergerak menuju rumah makan Bu Harti dengan kemarahan yang menggelegak di dada mereka Puluhan orang datang dengan wajah serius Siap untuk menuntut agar Bu Harti segera menutup usahanya Mereka tiba di depan rumah makan yang pada saat itu sedang ramai oleh pengunjung Weh Bu Harti, keluar kau Teriak Pak Hadi Mengutuk pintu rumah makan dengan keras Warga di belakangnya ikut meneriakan hal yang sama Menggema di sekitar Para pelanggan yang masih berada di dalam rumah makan segera berhenti makan Suasana menjadi hening seketika Beberapa dari mereka terlihat kebingungan Sementara yang lain langsung pergi keluar setelah mendengar keributan itu Tak lama, Bu Harti keluar dari dalam rumah makan dengan wajah tegang Ia tahu apa yang sedang terjadi Ia sudah mendengar desas-desus tentang dirinya dan tuduhan mengenai penglaris Namun di depan para warga yang marah Ia berusaha bersikap tegas Ada apa ini? Kenapa kalian berteriak-teriak di depan rumah makanku? Tanya Bu Harti dengan nada tinggi Meskipun wajahnya terlihat cemas Kami sudah tahu tentang apa yang kau lakukan, Bu Harti Sawit Pak Hadi dengan mata menyala Penglaris yang kau gunakan di rumah makan ini Membuat warga resah Ini bukan cara yang baik untuk mencari nafkah Kami menuntut kau menutup usaha ini Sekarang juga Bu Harti terkejut mendengar tuntutan tersebut Ia tidak menyangka warga akan bereaksi sekeras ini Namun ia tetap tidak mundur Dengan nada yang lebih tinggi Ia menolak keras tuntutan tersebut Menutup rumah makan Kalian tidak tahu apa yang kalian bicarakan Aku bekerja keras membangun usaha ini Tidak ada yang berhak menutupnya Jawab Bu Harti dengan nada marah Kami tidak bisa membiarkan ruang makan ini tetap buka Penglaris itu membawa malapetaka Kami merasa tertipu selama ini Bu Harti Seru warga lain dengan emosi Hei kalian ini bicara tanpa bukti Semua ini fitnah Aku tidak melakukan apapun yang kalian tuduhkan Kalau kalian tidak suka Jangan makan disini Tapi aku tidak akan menutup usahaku Jawab Bu Harti keras kepala Kerumunan warga semakin memanas Suara teriakan mulai bersahutan Mereka merasa semakin yakin Bahwa rumah makan Bu Harti harus segera ditutup Ustadz Haris yang baru tiba di tempat itu Berusaha menenangkan suasana yang semakin kacau Tenang Tenang semuanya Ustadz Haris berdiri di antara warga yang mulai berdesakan Kita harus bicara baik-baik Jangan main hakim sendiri Cam kan itu Namun amarah warga yang sudah memuncak sulit untuk diredam Mereka merasa terancam oleh keberadaan rumah makan tersebut Dan keberadaan Bu Harti yang tetap bersikeras mempertahankan usahanya Hanya menambah api dalam bara amarah mereka Keadaan semakin tidak terkendali Ketika salah seorang warga berteriak Kalau dia tidak mau tutup Kita sendiri yang akan menutupnya Bakar Situasi berubah menjadi lebih tegang Warga mulai maju ke depan Mendekati pintu rumah makan Bu Harti yang melihat situasi semakin buruk Berdiri tegak di depan pintu masuk Merindungi rumah makannya Kalian tidak bisa berbuat suka hati disini Teriak Bu Harti dengan suara lantang Ini rumah makanku Usaha ini milikku Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menutupnya Namun amarah warga sudah terlanjur menyala Mereka mulai mendesak ke arah rumah makan Dan suasana berubah menjadi semakin panas Namun Pak Karis datang Berjanji untuk bernegosiasi dengan Bu Harti Untuk mencari jalan tengah Mengetahui warga yang sudah muak Ustadz Haris meminta tolong Kepada Joko Untuk mengambil jimat yang ada Di laci kasir Karena Bu Harti tidak bisa diajak kerjasama Maka Ustadz Haris memilih jalan yang berbeda Sementara itu Sejak Joko nekat melanggar larangan Bu Harti Dan membuka laci kasir yang menyimpan beda-beda mistis itu Dan mengambilnya Hidupnya tidak pernah lagi sama Kain putih yang bersih logam Dan kembang-kembangan kering Tampak biasa pada awalnya Tetapi malam-malam setelah kejadian itu Mulai dipenuhi mimpi buruk Setiap kali Joko memejamkan mata Bayangan kelam dari sosok gaib Menghantui pikirannya Dan suara-suara aneh Mulai berbisik di telinganya Memanggil namanya Memintanya datang Malam itu Joko terbangun dengan keringat dingin Mengalir di dahinya Matanya terbuka lebar Tubuhnya kaku Seolah ada sesuatu yang membelenggu dirinya Di tempat tidur Di sudut kamar Samar-samar terlihat sosok wanita Berbaju lusuf Dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya Berdiri diam Wanita itu tidak berkata apa-apa Tetapi Joko tahu bahwa sosok tersebut bukanlah manusia Dia adalah penunggu kain bungkusan putih di lasik kasir yang telah Joko buka Dan dia ambil untuk diserahkan kepada Ustadz Haris Ikut aku Suara lirik terdengar dari arah wanita itu Suaranya seperti bisikan angin yang menusuk ke hati Dingin dan menyeramkan Joko berusaha berteriak Namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya Dia merasa seakan ada tangan tak terlihat Yang menekan lehernya Tubuhnya gemetar hebat Sementara tangan wanita itu Perlahan mendekat ke arahnya Setiap langkah yang diambil sosok itu Udara di kamar Joko semakin berat Dingin Dan menyesakkan Ketika wanita itu sudah hampir di hadapannya Joko merasa Dunia di sekililingnya mulai berputar Kamar yang tadinya terasa nyata Kini berubah menjadi kabut tebal Joko merasa dirinya ditarik Kedalam kegelapan Jatuh ke suatu tempat yang sangat asing dan menakutkan Suara-suara gaib semakin keras Memanggil-manggil namanya Dan mengarahkannya ke sebuah tempat yang tak ia ketahui Di dalam dunia asing itu Joko melihat lautan hitam dan amaran tanah kosong Di tengah-tengahnya ada sebuah altar besar Dengan bukusan kain putih Yang pernah ia lihat di laci kasih ribu harti Wanita berbaju lusuh berdiri di samping altar Menatap Joko dengan pandangan kosong Kau telah berani melanggar larangan Wanita itu berbicara pelan Suaranya terdengar mengema Sekarang kau harus membayar harganya Joko merasa dirinya tidak bisa bergerak Kakinya terikat kuat di tanah Dan seolah-olah ada kekuatan besar Yang menariknya semakin dekat ke arah altar Dari dalam kain bungkusan putih itu Muncul cahaya gelap yang seketika menyelimuti Joko Ia berusaha melawan Namun tubuhnya semakin lemah Kau akan menjadi bagian dari penglaris ini Tubuhmu akan menjadi tumpal Joko berteriak dalam hatinya Memohon pertolongan Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Tubuhnya perlahan diselimuti oleh kegelapan Dan ia merasakan dinginnya maut Merayap di sekujur tubuhnya Sosok wanita itu terus mengawasi Tanpa ekspresi Sementara altar besar itu seakan bersiap Menyerap energi hidup Joko Dalam detik-detik terakhir kesadarannya Joko menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari penglaris buharti Ia telah melanggar larangan yang seharusnya ia patuhi Dan berani mencuri jimat tersebut Dan sekarang dirinya akan diambil Sebagai bagian dari perjanjian mistis itu Menjadi tumbal yang tidak bisa kembali Dalam kegelapan itu terdengar tawa kecil yang dingin Seolah menyendiri Joko Lalu semuanya pun menjadi hening Besoknya setelah peristiwa malam itu Joko tidak tahan lagi Setiap kali ia menutup mata Sosok wanita berbaju lusuh itu muncul Mengancam akan menariknya ke alam lain Joko semakin merasa dirinya akan diambil Sebagai tumbal penglaris Yang digunakan buharti Ketakutan dan rasa bersalah menyelimuti pikirannya Hingga ia memutuskan untuk meminta bantuan Kepada orang yang paling ia percayai Yakni Ustadz Haris Dengan wajah pucat dan tubuh lemas Joko menemui Ustadz Haris di rumahnya Mata Ustadz Haris langsung menangkap kekalutan Di raut wajah Joko Assalamualaikum Ustadz Ucar Joko dengan suara gemetar Ini Ustadz jimatnya bagaimana Ustadz saya butuh bantuan Ustadz tolong saya Ustadz Haris menatap Joko dengan prihatin Waalaikumsalam Joko Iya saya sudah tahu Tentang jimat itu Kamu terlihat sangat tidak sehat Dengan terbata-bata Joko menceritakan Segala hal yang ia alami Setelah dia mengambil jimat Sesuai dengan arahan Ustadz Haris Ia juga menceritakan sosok wanita Berbaju lusuh yang terus datang Di dalam mimpinya itu Menuntut dirinya sebagai tumbal penglaris Ustadz Haris mendengarkan dengan seksama Wajahnya berubah serius Dan ia memahami bahwa Joko terlibat Dalam sesuatu yang lebih besar Dan berbahaya Kamu sudah tersentuh Oleh energi negatif dari penglaris itu Joko Diam-diam Majikanmu Mengincarmu untuk dijadikan tumbal Ditambah lagi Kau sudah mengambil jimat itu Penglaris seperti ini Melibatkan kekuatan gaib Yang akan menuntut tumbal Dan karena kamu Juga Sudah ditandai oleh majikanmu Kamu terikat dengan perjanjian gaib Yang buah arti buat Mendengar hal itu Joko semakin ketakutan Tolong saya Ustadz Saya tidak ingin dijadikan tumbal Jahat sekali buah arti itu Ustadz Haris menganggup Insya Allah Kita akan berusaha Namun kamu harus siap untuk Aku Rukyah Proses ini akan mengusir pengaruh jahat Yang ada dalam dirimu Dan memutuskan ikatan gaib Dengan penglaris itu Joko menyetujui Dengan hati penuh harap Ustadz Haris Segera mempersiapkan Rukyah Membaca ayat suci Al-Quran Yang mengandung pelindungan Dan memohon pertolongan Kepada Allah Agar Joko terbebas Dari jerat gaib tersebut Proses Rukyah Berlangsung lama Joko merasakan Tubuhnya bergetar hebat Ketika ayat-ayat suci Dibacakan Dia berkeringat deras Dan beberapa kali Berteriak Merasakan panas Yang mengalir Dari dalam tubuhnya Sakan-akan ada Sesuatu yang mencoba Keluar Di akhir proses Ustadz Haris Mengeluarkan kain bungusan putih Yang Joko ambil Dilasi Kasir Buharti Ini adalah sumber Dari semua kekuatan jahat itu Ujar Ustadz Haris Kita harus membakarnya Dengan mengucapkan doa Ustadz Haris Membakar bungusan Kain putih tersebut Begitu api mulai menyala Terdengar suara gemuruh Aneh di sekitar mereka Seolah-olah ada makhluk Yang menjerit kesakitan Joko merasakan beban Yang selama ini Ada di tubuhnya Perlahan menghilang Hasap dari kain yang terbakar itu Menghilang ke udara Membawa pergi Semua kegelapan Yang selama ini Menyelimuti Joko Dan memberi pengaruh laris Kepada rumah makan Buharti Beberapa hari Selaruknya Joko merasa tubuhnya Lebih ringan Mimpi buruk yang selama ini Menghantuinya lenyap Dan ia bisa tidur Dengan tenang Namun sesuatu yang aneh Mulai terjadi Di rumah makan Buharti Pelanggan yang dulu Berbonong-bonong datang Kini mulai menjauh Hari demi hari Rumah makan itu Semakin sepi Orang-orang di sekitar Mulai berbicara Merasa ada aura Yang berbeda Setiap kali mereka lewat Di depan rumah makan itu Seminggu kemudian Rumah makan Buharti Benar-benar bangkrut Buharti yang selama ini Selalu tampak Percaya diri Dan bangga Dengan kesuksesannya Kini Hanya bisa termenung Di balik Meja kasir yang kosong Penglaris yang selama ini Menjadi andalanya Telah hancur Dan bersama dengan itu Bisnisnya juga Ikut runtuh Ustadz Haris Yang mendengar kabar itu Hanya menghalai nafas panjang Kekuatan jahat Seperti itu Memang mungkin Memberikan hasil cepat Tapi tidak akan Bertahan lama Pada akhirnya Segalanya akan Berakhir dengan Kehancuran Joko Setelah terlepas Dari jerat gaib Yang hampir Menghancurkan hidupnya Ia menyadari Betapa berbahayanya Hal-hal yang berkaitan Dengan ilmu hitam Dan perjanjian gaib Pengalaman ini Membuka matanya Bahwa dalam mencari Rezeki Tidak ada jalan Pintas Yang tidak Membawa konsekuensi Ustadz Haris Menjadi sosok Yang selalu ia hormati Bukan hanya Sebagai orang Yang telah menyelamatkannya Tetapi juga Sebagai figur bijak Yang selalu Mengingatkannya Tentang pentingnya Menjaga iman Dan menjauhi Hal-hal yang Menyesatkan Warga desa Yang sebelumnya Ramai membicarakan Soal penglaris Dengan kekuatan gaib Kini lebih waspada Mereka mulai Lebih sering Berkonsultasi Dengan Ustadz Haris Dan menjalani Kehidupan yang Lebih sederhana Namun damai Mereka menyadari Bahwa kesuksesan Sejati Tidak datang Dari penglaris Atau kekuatan jahat Melainkan Dari kerja keras Dan doa Yang tulus Bagi Joko Ini adalah akhir Dari babak kelam Dalam hidupnya Namun juga awal Dari kehidupan baru Yang lebih damai Dan penuh rasa syukur Ia tidak lagi Bekerja di rumah makan Buarty Melainkan Menemukan pekerjaan Baru yang jauh Dari pengaruh gaib Setiap kali Ia melewati Bekas lokasi Rumah makan itu Ia hanya bisa Mengingatkan dirinya Bahwa dalam hidup Selalu ada pilihan Antara jalan yang benar Dan jalan yang salah Dan setiap pilihan Membawa konsekuensi Yang tak terhindarkan Dengan ketenangan Yang baru ditemukan Joko berjanji pada dirinya sendiri Untuk menjalani hidup Dengan lebih berhati-hati Dan selalu menjaga hubungannya Dengan Allah Karena ia telah merasakan Betapa rapuhnya manusia Ketika bermain dengan hal-hal Yang berada di luar Kendali mereka Selesai Demikianlah sebuah kisah Semoga terhibur Mohon maaf Kalau ada salah kata Tanefaz pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa di kisah lainnya